Universitas Sumatera Utara menerima baik kunjungan dari Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi beserta seluruh jajaran dalam menyelenggarakan BPH Migas Ghost to Campus yang bertajuk A to Z tentang Hilir Migas Workshop Social Media. Kegiatan ini berlangsung di awal Prof. Dr. Suhaji Hadibroto FFB USU pada selasa 28 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 14 universitas yang ada di Sumatera Utara yaitu USU, WINSU, WISU, Universitas Prima, Universitas Dharma Wangsa, Universitas Dharma Agung, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliah, Universitas Katolik Santo Thomas, Universitas Budi Dharma, Universitas Harapan Medan, Politeknik Negeri Medan, Universitas HKBP Nomenset, Uni Medan Universitas Pancabudi. Sosialisasi ini berfokus untuk membahas program pengawasan penyaluran distribusi BBM subsidi dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Karena penting untuk menjaga dan memantau keberlangsungan program tersebut agar distribusi dan BBM subsidi tepat sasaran serta menyadarkan masyarakat. Dalam sambutannya, Rektor USU Prof. Dr. Murianto Amin Asus MSI yang diwakili oleh Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan USU, Muhammad Arifi Nasution, SOS MSP, mengapresiasi penyelenggaraan acara tersebut karena memberikan nilai positif dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan edukasi dan literasi yang berguna terkait dengan kebijakan pilihan migas. Lebih lanjut, Wakil Rektor 2 menyampaikan harapan bahwa segala informasi yang dibagikan dalam kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dengan membuka pemahaman, memperluas wawasan, dan menginspirasi ide-ide baru bagi semua peserta. Sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga menjadi wahana pengembangan diri bagi para peserta. Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, menekankan peran mahasiswa sebagai generasi muda dan penerus bangsa dalam memahami dan menolak energi, khususnya sumber daya gas dan minyak bumi di Indonesia. Dengan menggarisbawahi fakta bahwa Indonesia adalah negara penghasil minyak dan gas bumi, namun menghadapi penurunan produksi. Walaupun Indonesia masih memiliki sadangan, tetapi perlu diperhatikan juga adanya peningkatan konsumsi. Terakhir, Basuki Trikora Putra mendorong untuk seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk bersikap hemat dalam penggunaan energi, guna mendukung keberlanjutan sumber daya tersebut. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, bagaimana kondisi real Indonesia saat ini, kita mengalami penurunan produksi dengan sebetulnya dengan cadangan minyak yang masih cukup banyak. Nah, pun demikian. Di satu sisi, walaupun kita mempunyai cadangan yang banyak, dengan kondisi produksi yang berhubung, tetapi di satu sisi konsumsi ini juga baik, maka perlu bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa ini untuk lebih konsen terhadap pemanfaatan penggunaan bahan bakar minyak maupun gas. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Kery Nasrani, Hernando Lawli, Suhaila Nurul Afliya, Tamara Tambunan, dan Sabatini Teres yang melaporkan untuk USU TV. Terima kasih.